Terima kasih. Sekalian mau ketemu Zaki, dia pasti di sana. Yaudah, Tante. Kalau gitu aku jalan dulu ya. Ya, Tante. Aku bingung sama Rachel. Apa ya rencana dia? Ya, ngapain peduli banget sama Kanza? Aku jadi ingat Marco. Wah, kayaknya nggak mungkin deh hubungan dia sama Elisa itu hanya sebatas supir sama mantan majikan. As-salamu alaikum. As-salamu alaikum. As-salamu alaikum. As-salamu alaikum. Pak, maafin Kanza ya. Kanza selalu bikin susah, Bapak. Nggak, Nal. Bapak justru sedih melihat kamu seperti ini terus. Kamu selalu terganggu dengan trauma kamu. Bapak harap kamu cepat terlepas dari trauma kamu seperti ini. Kamu pasti tersiksa. Kanza juga maunya kayak gitu. Tapi tiap ingatan itu muncul, kepala Kanza sakit banget, Pak. Ingat apa Kanza? Ingatkan tentang mamaku. Pak Kanza takut, Pak. Nggak usah takut, Nal. Ini cuma Najaki. Najaki nggak apa-apa. Iya, kamu nggak usah takut, Kanza. Kamu kan bilang kalau kamu tuh ingat siapa pembunuh mamaku. Siapa si orang? Tolong kamu sebutin, Kanza. Jaki, tolong. Jangan paksa Kanza. Kanza lagi trauma. Nanti sabar aja sebentar. Tunggu dia sembuh. Saya cuma mau tahu, Pak Aji. Siapa si pembunuh mamaku? Hah? Lo kenapa sih? Lo nggak bisa lihat apa? Muka Kanza sampai ketakutan kayak gitu. Udahlah. Gue nggak ada urusan sama lo. Semua bakal jadi urusan gue yang menyangkut keluarga Pak Aji. Sini lo, ikut gue. Ya Allah, kenapa nih, Jaki? Maksa tuh sama Kanza. Jangan pegang-pegang gue. Gue juga males megang lo. Tapi ini urusannya soal Kanza. Gue nggak suka lo ganggu Kanza. Gue sama sekali nggak ganggu Kanza. Gue cuma nanya kok ke dia. Apapun alasan lo. Kondisi Kanza belum stabil. Lo ngerti trauma nggak sih? Tapi lo harus tahu ya. Ini soal pembunuhan nyokap gue. Gue harus tahu siapa yang ngebunuh nyokap gue. Gue lagi cari keadilan. Kanza udah sadar dari traumanya. Tapi urusan trauma sama pembunuhan Tante Mira tuh apa ya? Dan Kanza tadi bilang kalau dia udah tahu siapa pembunuh nyokap gue. Gue cuma nanya doang kok ke dia. Wajar kan gue nanya. Kok jadi bunuh sih? Bukannya Zaki sama Tante Mira cuma kecelakaan. Sudah ribet urusannya. Jadi lo kira di sini sekarang cuma lo yang nyari keadilan soal nyokap lo? Gue juga cari tahu keadilan soal meninggalnya bokap gue. Tapi bedanya gue sama sekali nggak ada kaitannya sama kematian bokap. Beda sama Kanza. Gue udah tahu semuanya dari Pak Haji. Dan soal Kanza. Dia itu cuma jadi saksi. Dan sekarang lo bisa nggak ngasih dia ruang buat tenang dan isi rahat? Dia baru sembuh. Baru pulih dari traumanya. Dan lo mau bikin dia trauma lagi. Ada apa, Liz? Marco. Hmm? Kamu tahu nggak? Si Zaki hampir aja mukul anak kita, Salman. Ini semua gara-gara perempuan itu tuh. Gara-gara si baby jatuh dari tangga. Terus videonya sampai viral. Bener-bener ya perempuan itu bikin susah aja. Kan gue udah bilang sama lo. Itu cewek bawel emang licik. Lo kok udah harus hati-hati. Terus, Salman? Salman gimana? Salman aku suruh ke rumah sakit. Aku suruh jagain si baby biar dia nggak ngoceh-ngoceh. Biar dia nggak lapor sama polisi. Ah. Marco. Hmm? Kamu juga kayaknya harus cepatnya singkirin Zaki deh. Dia makin lama tuh makin semena-mena sama anak kita. Gimana kayak caranya kamu nyingkirin dia? Ya, pokoknya lo tenang aja, Liz. Zaki sebentar lagi kena batu. Gue bakalan habisin. Percaya sama gue. Ya, kalau emang kamu berhasil emikirin Zaki, aku bakal jadi perempuan yang kaya raya. Karena hartanya Mas Haikal bakal jatuh ke tangan aku dan Salman anak kamu. Terus, kita bisa balik lagi dong? Nggak usah macem-macem, bisa nggak? Udah mendingan kamu jauh-jauh deh. Aku takut ada yang liat kita lagi. Lo gimana sih, Liz? Si Haikal kan lagi ke luar negeri. Ayolah, gue anterin lo. Ya, apaan sih? Cepet sana pergi jauh-jauh. Nanti ada yang liat kita. Gue kangen apa-apa. Ah, udah-udah, sana-sana. Nanti ada yang liat kita, bahaya. Udah sana. Pelit lo. Udah. selamat menikmati hmm aneh sebagai mantan supir aneh banget kalau bisa sedekat ini sama Elisa ada yang gak bener nih halo kamu tau Marco supir saya cari tau tentang masa lalu dia segera ya Marco siapa kamu sebenarnya yes bener kan cerita gue berhasil viral sekarang gak sama pasti lagi ketakutan ketar ketir karena dimarahin sama mamanya terus dimarahin sama Zaki juga ha 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 haduh aduuuuh ah gak sampai kapan sih musik kayak gini sakit ngapain gue gak bisa ah beneran masaman deh siapa sih orang mau istirahat gak usah ngetok ngetok deh gak usah ganggu Baby, kamu udah tidur belum? Mas Salman. Mas Salman kan itu? Yes, berarti kamu berhasil. Baby? Baby? Hei, hei. Baby, kamu dengerin aku dulu ya. Kamu tenang dulu. Eh, Baby aku dateng kesini aku mau minta maaf sama kamu. Aku tuh gak bermaksud buat lari dari tanggung jawab loh. Tapi tetep aja, Mas. Mas Salman itu udah nyakitin, nyakitin Baby. Gak cuman fisik, Mas. Matin Baby nyumis laki. Beb, aku nyakitin kamu dari mana coba? Soal diner itu? Itu beneran aku ditelepon sama Mama. Aku gak ngorang-ngorang cerita. Tapi tetep aja, Mas. Mas Salman tuh gak peduliin Baby. Mas Salman jahat. Mas Salman biarin Baby jatuh. Diliatin sama orang-orang. Diangkat sama orang-orang. Baby kan malu, Mas kayak gitu. Bukannya Mas Salman yang tolongin. Mas Salman malah ninggalin Baby gitu aja. Itu Mas yang namanya tanggung jawab. Beb, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Kalau aku gak tanggung jawab, Kenapa aku bisa ada disini sekarang? Aku nih berusaha selalu ada loh buat kamu. Soal kemarin itu aku juga udah cari-cari kamu. Cuman kamu nya udah gak ada. Aku juga gak mau buat kamu sampe kenapa-napa. Beb, aku minta tolongnya sama kamu. Kita kan bisa bicarain masalah ini dengan baik-baik. Kamu, kamu tolongnya hapus semua curhatan kamu di sosmed. Curhatan apa sih? Gak ngerti. Beb, berita itu udah viral dimana-mana. Dan aku tau itu kamu yang nulis kan? Please lah aku minta tolong sama kamu hapus semuanya ya. Beb, aku minta tolong banget sama kamu. Ya? Aduh. Gue bakalan bertahan sampe Mas Alman bener-bener bergantung sama gue. Gimana dok? Sebetulnya sudah ada perkembangan buat Kanza. Karena perlahan Bu Kanza sudah bisa mengingat semua. Tapi memang ini semua masih bisa menimbulkan rasa sakit di kepala Bu Kanza. Tapi jangan dipaksakan ya Bu. Ini saya buatkan resep. Kalau ibu kena serangan panik lagi, ibu bisa minum obat ini. Ini resepnya. Makasih, dok. Dok. Dokter. Berarti saya udah boleh pulang ya sekarang? Bisa. Udah Kanza. Kamu disini dulu sampe kamu sembuh betul. Pak, Kanza pulang aja deh. Kanza pengen istirahat di rumah aja ya. Kalau ibu mau pulang gak apa-apa dan istirahat di rumah. Saya pamit. Terima kasih, dok. Pak. Kalau gitu Kanza mau urus administrasinya dulu ya. Kanza udah gak usah. Kamu tenang aja semuanya udah aku beresin. Loh, jangan dong Rel. Kamu tuh udah terlalu banyak bantu. Baby aja kamu yang bantu. Aku gak enak, gak usah. Udah gak apa-apa kan Zah. Kamu gak usah pikirin soal itu. Yang penting kamu fokus aja sama kesehatan kamu. Makasih ya. Aku janji aku ganti. Ya udah. Oke oke. Tapi santai aja ya. Kapan aja kamu bisa. Kalau gitu, Navaral bisa bantu telepon taksi online untuk antar Kanza pulang. Baik Pak Haji. Sebentar ya. Gue harus minta maaf sama Kak Anza. Gue terlalu maksa dia untuk ngomong tadi. Dia pasti pusing banget. Saki. Aku udah tau kamu pasti di sini. Kamu ngapain di sini? Mau jungok Kanza. Rachel. Kanza masih trauma. Jadi dia gak bisa di jungok dulu. Itu kan Zah. Eh. Kamu udah boleh pulang? Hah? Daddy. Gak usah nanya macem-macem. Sekarang Kanza harus istirahat. Gak usah cari perkara. Yaudah. Kamu... Pulang sama aku aja ya. Jaki. Biarkan saya sekarang pulang dulu ke rumah Bapak. Sampai keadaannya sehat. Biar Kanza istirahat aja dulu. Tapi... Di apartemen saya kan Kanza juga bisa istirahat. Jaki. Lo kenapa maksa banget sih? Eh Pak. Itu taksinya. Udah datang. Ayo. Permisiin aja, Zaki. Iya Pak. Zaki. Kamu tuh kenapa sampai segitunya banget sih ngejar Kanza? Emangnya kenapa? Bukan urusan kamu kan? Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati